hai oke sahabat-sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki genset Oke ini mesinnya empat pak ya pakai oli mesin 3000 watt 3000 watt ya tulisannya tidak dibuat tapi paling cuman 31800 watt ini dan kerusakan ini tidak mau hidup ya berarti biasanya kalau lama tak dihidupkan itu rusaknya bagian kabelator dulu yang kita cek ya yang pertama apakah di sini nih bisa keluar minyaknya atau bahan makarnya keluar apa tidak Oke berarti kalau tidak keluar ya sahabat-sahabat berarti di sini yang menjadi masalah ini jadi masalah ya Oke akan coba kita coba oke nah berarti kesalahan di sini sahabat-sahabat ya misalnya ada di oke nah ini tiap luar sudah kalau sudah keluar dulu kita tinggal cek ya kita masukin ke dalam selang untuk langsung masuk ya sahabat-sahabat ya kalau perlu di tihok karena masalahnya ini lama tidak dihidupkan aja nah kalau sudah saya ingat saya ingat coba lagi kita oke oke ini sahabat-sahabat sudah enam bulan ya tidak dihidupkan terlihat kalau beli buat jadi kita pokokar aja berarti kerusakan di keんだik di karbolat or oke ini dalamnya kotor waduh apakah bisa diperbaiki ini sahabat-sahabat saya juga tidak tahu ini soalnya parah sekali kayaknya ini kalau seperti ini dia jatuh ke bawah nah ini balik seperti ini harusnya gini ya kalau diginikan ya turun tapi ternyata tidak turun seperti itu nanti ini parah sekali manjatnya ya sahabat-sahabat ini manjatnya parah sekali saya tidak tahu apakah ini bisa diperbaiki bisa ya kalau direndam mungkin ke cairan-cairan yang ini harus direndam di kayaknya lengket-lengket kayak karet itu berarti ini ada plastik yang meleleh karena terlalu lama dan dia masuk ke karburator ini sehingga macet gerakan ini dan tidak mungkin bisa hidup mesinnya kalau seperti ini nih nih dia seharusnya diginikan jatuh dia dia tidak bergerak ke bawah seharusnya turun ke bawah gitu kan dia normal karena ini ini ada tutup-tutupnya ini seperti melengket gitu nah seperti melengket dia tuh tidak bisa turun kesana dan diangkat tidak kemungkinan ini penyebabnya adalah tangki ini yang terjadi apa namanya bahan bakar di dalam ini ada cairan-cairan yang membuku nih saya pegang itu kayak ada lem gitu nah ini lem ini seperti plastik yang meleleh ya dan dia mengotori ini berapi ini harus kita bersihkan juga tangki ini karena terlalu lama tidak dipergunakan ini genset saya ya hampir enam bulan lebih ya bisa sampai satu tahun nah ini tidak bisa kalau kita tidak bisa membuang ini dengan apa ya dengan thinner ya bisa apa bensin aja sudah melekat seperti ini ya Kenapa membersihkan kubulatur yang kemasukan ini Oke saya akan cari nanti cairannya dikeringkan dulu mungkin nih dikeringkan dulu habis itu dikasih thinner atau apapun dan tangki nya harus kita bersihkan harus kita kuras ya di dalamnya kayaknya beneran nih sahabatnya tidak bisa dilepas ngeluarinnya soalnya nih lewat mana ini ya ada ininya yang menghalangi untuk ditarik keluar ada juga di sebelah sana apalagi di sini ya Oh iya ini dia ini bisa dilepas Oh iya sahabat ini dia lepas ya di sini sesuatu itu diciptakan pasti ada jalannya sahabat-sahabat tidak mungkin pasti ada cara gitu kan ternyata di sini caranya nah ini penampakan tangki nya harus kita kosongkan tangki nya jadi yang kita perbaiki karburator pakingnya harus kita ganti nah ini kabulaturnya harus kita bersihkan atau diganti Rp75.000 kalau ganti ini ya harga kabulaturnya Rp75.000 satu set ya harus kita bersihkan ini sahabat-sahabat oke lanjut terus tonton videonya oke sampai sini dulu kita selamat menikmati selamat menikmati hal2 ini asalnya dan kraknya sudah masak digoreng pakai miak goreng panas, panas, panas panas, panas panas, panas, panas 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 Terima kasih 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 Terima kasih